Yuhuuu, siapa disini yang masih pusing? Besok bawa bekal apa ya buat anak-anak atau buat suami? Iya sih, kadang bikin pusing juga ya Tapi tenang aja lah, mari kita bikin bekal simple, gak pake ribet dan udah pasti enak Ingat-ingat aja, masak itu mudah loh Pertama, sosis dipotong-potong dulu Untuk ukurannya biasanya aku sesuaikan sama ukuran tempat bekal yang bakal dipake nantinya Terus agak disayat-sayat aja kayak gini Siapin wajan, panasin margarin, ini sosisnya kita masak dulu Tapi gak usah sampe kering banget ya, cukup sampe berkulit aja Kalo udah mateng, ini angkat dan sisikan Bawang bombay diris memanjang, terus dicincang kasar aja Bawang putihnya juga dicincang halus Tapi supaya wanginya lebih keluar, aku pake alat penghancur bawang aja nih kayak gini Lanjut lagi, tumis bawang putih sama bombay yang udah dicincang tadi Aduk-aduk-aduk, kalo udah wangi masukin tuna Ini aku pake tuna kalengan aja ya Banyak kok dijual di supermarket atau beli online juga bisa Tambahin lada bubuk sama garam Masak sebentar sampe semua menyatu Karena dasarnya tuna itu kan udah mateng ya Jadi gak perlu lama-lama Ini beli masak sampe menyatu dan tunanya itu agak kering Tuna yang udah mateng tadi, aku kasih lagi mayonaise sama wijen sangrai Aduk-aduk-aduk sampe semua bercampur rata Oke, ini kita sisihkan dulu Ini nasi yang hangat, ini aku kasih minyak wijen Aduk-aduk-aduk Selain bikin gurih, minyak wijen ini juga akan bikin nanti nasinya itu akan lebih mudah dicetak dan lebih nempel tuh satu sama lain Oke, sekarang ini kita mau cetak onigirinya Temen-temen bisa pake cetakan onigiri kayak gini Dijual online juga banyak banget kok Dan ini harganya murah Ambil nasi secukupnya Padetin pake sendok Terus kasih tuna mayunya Tutup lagi dengan nasi putih Terus padetin lagi pake tutup cetakannya Aku kasih nori juga Rumput laut kayak gini Oke, udah jadi Rapin sedikit Terus susun deh di wadah bekalnya Untuk pelengkapnya Ini aku kasih sosis yang tadi udah kita masak Atau pelengkap lainnya juga boleh sesuaikan selera ya Sesuai stok yang ada di rumah aja atau di kulkas Yuhuu, bekal kita udah jadi nih Super simple kan? Jamin ini pasti bakal ludes Anak-anak pasti suka banget Gak perlu bingung lagi kan Besok mau bikin cemilan apa? Enjoy! Semua alat masaknya Ada wajan, sutil, sama kompor listriknya Semua pake ideal life Masak-masak dengan ideal life jadi makin praktis dan mudah Yang mau bikin di rumah Ini ya bahan-bahannya Yuk bikin temen-temen Onigiri tunang mayo buat bekal besok Kalau videonya bermanfaat Jangan lupa di share ya Bye-bye Happy cooking! Bye-bye 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 Terima kasih.